Speaker keempat kita kali ini kembali dari Indonesia. Sebelumnya kita akan menyaksikan video berikut ini. Terima kasih telah menonton! 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 menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Dan kepada Anda semua Bapak Ibu sekalian, secara tidak langsung kita bersama-sama, masalah yang besar kalau kita bersama-sama pecahkan, masalah itu akan menjadi kecil. Setuju? I love you too, I love you. Oke, maka hari ini saya mungkin akan sharing sedikit mengenai perjalanan saya pada waktu saya bergabung dengan KK Indonesia di tahun 1999. Pada saat itu saya masih sebagai seorang mahasiswa, namun saya merasakan bangga dengan adanya cinta, maka hari ini saya bisa berjuang dan bertahan sampai hari ini. Dengan adanya cinta, terutama adalah keluarga saya. Hari ini luar biasa, saya punya keluarga, memang ada beberapa yang berhalangan termasuk papa saya, mama saya, anak saya, mereka lagi sekolah, lagi di Singapura. Tapi hari ini hadir, orang yang sangat mendukung saya, yang sangat saya cintai adalah Ibu Mary Lo. Luar biasa, I love you. Oke. Beliau mendukung, mensupport secara tidak langsung. Saya yakin hari ini kita tidak bisa sendiri bekerja. Semua kita bergandeng tangan, alias suami istri adalah kaki kanan dan kiri. Seimbang. Dan dengan kesempatan ini, saya memecahkan dengan kata love ini. Oke, ya yang khususnya saya sudah pernah tulis di dalam buku saya, The Simple Thing. Saya selalu merasakan bahwa selama perjalanan saya di dalam multi-level marketing, khususnya di KK Indonesia, saya merasakan bahwa hidup ini sangat sederhana, Bapak Ibu sekalian. Sederhana. Seperti Anda. Oke, saya mengatakan menjalankan bisnis KK Indonesia dengan hanya, ubah pola hidup? Bantu satu orang? Bijaksana? Bidah best? Seperti begitu saja. Hanya dua. Saya yakin, selalu saya mengatakan para Bapak Ibu sekalian, jangan membuat hal yang simple menjadi susah. Kenapa? Hari ini, The Simple is Power. Hari ini jantung kita hanya berdetak. Detak saja. Pompam, pompam. Dan dia mempunyai kekuatan sangat luar biasa. Tanpa pompa jantung, mati kita. Maka, dengan simpelnya itu, dunia analog diganti, di take over oleh digital. Hanya dengan 0 dan 1. Artinya apa? Artinya simple, Bapak Ibu sekalian. Maka, hari ini saya menjalankan bisnis KK Indonesia dengan cara yang sangat simple. Hari ini pertama, love kata L yang pertama adalah learning. Kita belajar. Belajar sama siapa? Sama diri kita sendiri. Sama keluarga kita. Sama mitra kita. Sama KK. Sama seluruh ringkungan kita. Bagaimana kita bisa belajar? Karena kita bisa belajar dimanapun, dengan siapapun, dan kapanpun. Bahasa Jawa mengatakan kuo tau lau, ciu sietau lau. Itu bahasa Jawa. Anda gak ngerti, saya juga gak mau selajar. Karena waktu. Oke. Jadi artinya kita bisa belajar bukan sampai pandai. Tapi belajar sampai mati. Ingat. Belajar dengan diri kita. Belajar dengan istri kita. Belajar dengan siapapun. Bagaimana cara anda bisa belajar? Dengan sikap ini. Karena ingat. Tujuan belajar kita hanya satu. Adalah perubahan. Banyak orang mengatakan. Pak Pendek. Saya banyak belajar. Tapi saya mengatakan. Begitu banyak dia belajar. Namun tidak ada perubahan. Itu adalah omong kosong. Betul? Belajar adalah satu tujuan. Change. Berubahan. Maka kita hidup harus mau berubah. Maka kita banyak belajar. Berubah seperti apa? Yang baik dan benar. Maka supaya kita bisa terus belajar. Kata love. Kata yang kedua adalah O. Adalah open mind. Open minded. Apabila kalau kita. Terlalu sombong. Kepada akademik kita. Apabila. Kita terlalu sombong. Dengan posisi kita. Apabila. Kita terlalu angku. Dengan tim kita. Maka. Kita tidak akan bisa belajar. Sama siapapun. Kita akan di block. Oleh pikiran kita. Kita akan di kunci. Oleh pikiran kita. Alias. Selalu Mr. Dr. Androho mengatakan. Kalau gelas itu ditutup. Pakai tenaga apapun. Sekuat apapun. Anda tuangkan air. Air itu tidak akan masuk dalam gelap tersebut. Setuju? Maka. Kita harus open minded. Apakah anda siap untuk open mind? Anda harus siap. Untuk buka pikiran anda. Yang ketiga adalah faith. Value. Selalu orang bangun. Semua manusia hidup. Bukan seluruhnya. Tapi rata-rata orang hanya cari duit. Cari duit. Cari duit. Pertanyaan saya. Pernah anda bertanya. Sebenarnya duit cari apa? Duit cari apa? Duit cari apa? Nilai. Duit mencari sebuah value. Kalau kita cari duit. Kita terus cari duit. Kita tidak akan memiliki duit. Namun. Kita meningkatkan value kita. Nilai kita. Kita belajar. Kita belajar sesama. Kita membuat perubahan dalam diri kita. Maka itu adalah value. Value added. Dengan adanya value. Adanya nilai. Maka uang itu akan cari anda sendiri. Tidak usah cari uang. Uang akan cari anda. Bahasa cari ini mengatakan. Genius kecil. Dan dia uang kecil. Dan hapsi caun iwa. Yang terakhir adalah. E. Pada waktu kita mau belajar. Selain kita open mind. Kita harus memiliki value. Maka. Kita sendiri harus empati. Kita harus bisa merasakan. Kita harus bisa. Menyelamin. Apa yang dirasakan oleh mitra kita. Apa yang dirasakan oleh perusahaan. Sekarang dolar sudah mahu 14 ribu. Perusahaan sudah mulai agak sakit. Kita harus pikir. Pak Congyong. Kenapa gak naik harga sikit. Harus. Kalau perusahaan sakit. Kita pun sakit. Setuju? Setuju. Kita harus empati. Kita harus tahu. Apa yang mereka rasakan. Kita harus tahu. Apa yang dirasakan oleh mitra kita. Terutama. Dengan adanya empati. Kita bisa belajar. Kita berani open mind. Kita bisa meningkatkan value kita. Maka akhir kata. Saya yakin Bapak Ibu sekalian. Semua proses sampai hari ini. Sampai detik hari ini. Apapun tantangan. Apapun rintangan. Apapun masalah. Biar besar dan kecil. Hanya satu untuk membecahkan adalah obat yang terhebat. Adalah cinta. Love. Akhir kata. Saya akan mendoakan Bapak Ibu sekalian. Hidup. Sehat. Kaya bijaksana dan bahagia. I love KK Indonesia. I love KK Internasional. I love you all. Okay. Thank you very much. Sukses untuk Anda. BK Plus yang merias kaya genduk CSD. Benteng Hijani from Indonesia. Dan kami mengundang Mister Idisak dan Dato Dokter Andrew Ho. Untuk memberikan plakat. Terima kasih. Handbuket. Silahkan diabadikan oleh Dokumentasi. Dan kami juga mengundang Ibu Mary Loh untuk naik ke atas panggung. Terima kasih telah menonton! Terima kasih. Terima kasih kepada Dato Dokter Andrew Ho. Mister Idisak.